Intro Tahun 2022, Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Dindakop UKM Kota Bekalongan berhasil mengumpulkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi pasar mencapai Rp2,294 miliar dan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi PK-5 di wilayahnya mencapai Rp228.732.000 atau sekitar 84,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2,8 miliar Analisis pajak daerah dan retribusi bidang pasar dan PK-5 Dindakop UKM Kota Bekalongan, Hoirunisa menjelaskan dari keseluruhan pasar yang ada di Kota Bekalongan seperti Pasar Grogolan menyumbangkan retribusi PAD paling besar hingga Rp890.000.000 Disusul Pasar Banyurib sebesar Rp610.000.000 Pasar Kuripan Rp277.000.000 Pasar Senggol Rp110.000.000 Pasar Podosuki Rp65.000.000 Pasar Anyar Rp53.000.000 Pasar Keraton Rp30.000.000 Pasar Poncol Rp19.000.000 dan Pasar Panjang Wetan Rp8.000.000 Capaian tersebut didapat dari hasil retribusi Pasar Rp2,294 miliar dan Rp228.732.000 dari retribusi PK-5 Hingga awal tahun 2023, Pasar dan PK-5 di Kota Bekalongan sudah mencapai sekitar Rp247.000.000 Rinciannya Rp170.000.000 dari retribusi Pasar dan Rp50.000.000 dari retribusi PK-5 Untuk tahun ini, Dindakop Kota Bekalongan ditarget dapat memperoleh PAD dari retribusi Pasar, PK-5 dan Tera Ulang hingga Rp3,5 miliar atau naik sekitar 6,624 Romy Soarto, Batik TV melaporkan